Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah ofisial. Baik teman-teman yang saya cintaikan Allah, hari ini kita akan belajar insyaAllah di mandumah yang ke-10 ya. Silahkan boleh dibuka mandumahnya. Baik, jika sudah dibuka kita baca bersama-sama mandumah yang ke-10. Wahid, ikna, dan salatah. Wal-mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila s-samai bi-ghoi kaifin yanzilu. Baik. Wal-mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Orang-orang yang beriman, mereka memiliki sebuah prinsip aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa orang-orang beriman, kelak, dia akan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di akhirat. Jadi ini termasuk dari aqidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa rukyatullah, namanya kalau dalam bahasa Arabnya rukyatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah keniscayaan. Dan ini bagian dari rukun iman kita terhadap hari akhirnya. Wal-mu'minun ay al-mu'minuna bi-rabbihim wa rasuluhu imanan la ta'atabiru bi-syak. Yarawna ru'yan basar kama akhbar Allah ta'ala fi kitabihi wujuhu yawma'idhin nazirah ila rabbihah nazirah. Silahkan dibuka surah al-qiyamah ayat 22 dan 23. Ini pertama dalil di mana Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wujuhu yawma'idhin nazirah. Wajah orang-orang beriman, nanti di akhirat itu teman-teman berseri-seri. Subhanallah, wajahnya itu bukan wajah yang cemberut. Tapi wajahnya itu bersinar, Subhanallah. Siapa yang memberikan itu? Allah Azza wa Jal. Wajahnya glowing, berseri-seri. Itulah wajah orang-orang beriman. Beriman ketika dia di dunia mengimani apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan. Beriman dengan apa-apa yang Rasulullah s.a.w. kabarkan. Maka balasannya besok, Subhanallah di akhirat, Ia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki wajah yang berseri-seri. Allahu Akbar. Subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang akan diputihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajah-wajah kita. Amin, Allahumma amin. Ila rabbihana dira. Setelah Allah memberikan bonus, Allah berikan bonus wajahnya orang beriman itu berseri-seri. Kemudian Allah berikan bonus kembali. Bisa melihat wajah Rabbnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan di dalam hadis diantaranya tentang hadis masalah ru'iyatullah. Apa kata beliau? Dijabarkan oleh Jarir bin Abdullah. Jarir ini adalah seorang sahabi. Kata beliau, Jadi ini kisah dibawakan oleh sahabat. Kata beliau, Dulu itu kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah s.a.w. Dan memang kebiasaan para sahabat teman-teman, Mereka banyak menghabiskan waktunya untuk duduk bersama Rasulullah s.a.w. Karena mereka paham bahwa kelak nanti di akhirat kita itu bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah orang-orang salih, Maka Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Kalau yang kita cintai di dunia adalah orang-orang yang gemar berbuat ma'asiat, Tidak beriman kepada Allah, Maka yang paling kita takutkan akan dimasukkan oleh Allah s.a.w. ke dalam neraka. Jadi para sahabat mereka dulu sering duduk bersama Rasulullah s.a.w. Kemudian, Mereka duduk, duduknya itu di malam hari. Ketika bulan Purnama muncul, Saya mau tanya, Bulan Purnama itu tanggal berapa hijriyah teman-teman? Tanggal? Hah? Tanggal? Tanggal 14-15 gitu ya? Hijriyah. Nah, disunahkan apa ketika tanggal tersebut? Disunahkan berpuasa. Waktu itu, Mereka sedang duduk bersama Rasulullah s.a.w. Dan melihat, Memandang ke bulan Purnama yang begitu indah. Teman-teman, Pernah enggak? Waktu bulan Purnama, Langit keadaannya enggak mendung, Bersih gitu. Terus teman-teman lihat, Apa yang teman-teman lihat? Keindahan enggak? Kita akan berguman, Subhanallah, Indah banget bulannya. Gitu kan ya? Subhanallah, Bulannya besar banget. Subhanallah, Bulannya indah dipandang mata. Begitu ya kira-kira ya teman-teman. Nah, maka para sahabat, Waktu itu, Mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah s.a.w. Melihat bulan Purnama. Kemudian Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihim. Lihat teman-teman, Kata Rasulullah s.a.w. begini, Ini perumpamaan, Tapi bukan berarti, Saya jelaskan kembali, Bukan berarti Allah s.a.w. seperti bulan Purnama. Tidak, sama sekali bukan. Rasulullah s.a.w. ingin menjelaskan, Bahwa besok, Orang-orang yang melihat wajahnya Allah s.w.t. Itu seperti, Ketika melihat bulan Purnama, Tidak berdesak-desakan. Coba, misalnya, Satu kampung, Ini warga mana ini? Yeh, bangun tapan. Warga bangun tapan dikumpulkan punya lapangan enggak? Bangun tapan. Ada. Warga bangun tapan dikumpulkan di sebuah lapangan besar. Kemudian mereka melihat bulan Purnama di tempatnya masing-masing di lapangan. Apakah perlu berdesak-desakan atau tidak? Semua bisa melihat, ya kan? Bahkan enggak harus datang ke lapangan, Keluar rumah, Kalau bulannya pas lagi indah itu bisa terlihat. Begitu ya teman-teman. Nah, Rasulullah s.a.w. memberikan perumpamaan itu. Bahwa besok, Orang-orang beriman, Melihat wajahnya Allah, Tanpa berdesak-desakan. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Rabb. Golongkannya kami ke dalam orang-orang yang bisa melihat wajah engkau nanti. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka laddatan nadari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Anta ja'alana mimman yanduru ilaika ya Rabb. Allahumma ya Rabbana la tahrimna. An yanduru ila laddatin nadari ila wajhikal karim. Ya Allah. Ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang tidak bisa melihat wajahmu. Jadikanlah kami yang hadir disini semuanya. Orang-orang yang bisa melihat wajah engkau. Amin. Allahumma amin. Dan itu tidak berdesak-desakan teman-teman. Subhanallah. Maka pesannya Rasulullah SAW apa? Kata beliau pesannya. Fa'ini istatautum an la taglibu. Ini penting banget. Kalau kalian mampu. Maka. Janganlah kalian tinggalkan ala salatin qoblatului syams. Jangan kalian tinggalkan sholat subuh. Jangan ditinggalkan sholat subuh. Kecuali ada udur. Ada udur syari. Misalnya perempuan. Dia haid. Dia nifas. Maka tidak sholat subuh. Tapi kalau laki-laki. Laki-laki tidak ada haid. Tidak ada nifas. Tidak ada halangan udur. Maka. Laki-laki yang sudah balik. Dia harus wajib untuk sholat subuh. Kalau kita ibunya tidak mau membangunkan. Maka kita yang terkena dosa. Karena kita yang ada di dalam rumah. Jadi kita wajib membangunkan anak laki-laki kita yang sudah balik. Dan kita perintahkan untuk pergi ke masjid. Kemudian pesan yang kedua. Kata Rasulullah S.A.W. Dan juga kalian tidak meninggalkan sholat sebelum terbenam matahari. Maksudnya adalah sholat asar. Jadi pesannya Rasulullah S.A.W. Kalau kalian bisa. Maka. Jangan tinggalkan sholat asar dan sholat subuh. Karena ini biasanya yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sholat subuh. Kenapa tidak sholat? Alasannya. Karena ketiduran. Baru bangun jam 7. Kenapa bangunnya jam 7? Malamnya begadang. Kenapa tidak sholat asar? Belum sampai rumah. Masih di kantor. Masih di tempat pekerjaan. Belum lagi kalau di jalanan macet. Sampai rumah. Sudah maghrib. Ya. Soal Allah. Jadi perhatikan dua sholat ini. Tapi bukan berarti yang kita laksanakan hanya dua sholat ini. Hanya sholat subuh dan sholat asar. Tidak. Semua sholat lima waktu diperhatikan lebih-lebih dua sholat ini. Ya lebih-lebih dua sholat ini. Itu sholat apa? Sholat subuh dan sholat asar. Baik. Kemudian teman-teman. Hadis yang menyatakan adanya ru'yatullah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat. Itu derajatnya sudah mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu dari jalur periwayatan yang sangat banyak. Mutawatir kalau dalam ilmu hadis ibu-ibu. Artinya yang meriwayatkan ru'yatullah. Yang meriwayatkan tentang Allah itu bisa dilihat di akhirat. Itu banyak jalurnya. Ada dari jalur Abu Hurairah. Ada dari jalur Ibn Abbas. Ada dari jalur ini. Dari jalur ini. Sampai derajat mutawatir. Kalau sudah hadis sahih mutawatir. Berarti itu bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai hujah. Ya subhanallah. Bahkan dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Kata beliau dalam kitab beliau Haldi Al-Arwah. Ibn Al-Qayyim ini punya banyak kitab. Coba teman-teman. Ada nggak kitabnya Ibn Al-Qayyim di rumah teman-teman? Di antara kitabnya itu ada kitab Miftah Daruss'adah. Punya nggak? Yang kedua kitab Ad-Daiwad-Dawa. Punya nggak? Nggak juga. Yang ketiga kitab Fawaid. Punya nggak? Nggak juga. Yang keempat kitab Zadul Ma'ad. Punya nggak? Yang kelima Al-Jawabul Khafi. Punya nggak? Nggak juga. Yang punya apa? Padahal bukunya Ibn Al-Qayyim itu bagus-bagus. Subhanallah. Ada buku beliau teman-teman. Orang-orang yang merindukan syurga. Itu juga bagus. Dan subhanallah. Beliau sangat-sangat gemar untuk menulis. Jadi bukunya Ibn Al-Qayyim itu banyak sekali. Teman-teman harus punya salah satunya. Minimal satu lah ya. Minimal satu. Masa sebanyak itu kita nggak ada yang punya. Bagaimana kalau bahasa Indonesia? Boleh. Yang penting dibaca, dipahami, diamalkan. Itu yang paling penting. Jadi yang namanya buku sebenarnya bukan cuma jadi pajangan. Tapi dibaca. Minta sama Allah agar diberikan pemahaman. Kemudian diamalkan. Ya subhanallah. Kata beliau, dalam kitab beliau Hadil Arwah. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa hadis yang meriwayatkan tentang ru'iyatullah ini. Sampai 30 jalan. Pro'iyah. Ya subhanallah. Sampai 30 jalan periwayatan. Banyak nggak teman-teman? Banyak banget. Jadi ya Masya Allah. Dan ini meyakinkan kita, menambah keyakinan kita bahwa Yang namanya orang beriman melihat wajahnya Allah ini nyata. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Orang kafir bisa melihat wajahnya Allah nggak? Jadi keadaannya di akhirat bagaimana orang-orang kafir? Langsung masuk neraka. Ya Masya Allah. Baik. Jazakillahu khair. Jadi melihat wajahnya Allah ini khusus spesial orang-orang beriman. Rizki dari Allah yang tidak Allah berikan kecuali untuk orang-orang beriman. Kenapa Allah berikan? Karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengimani keberadaan Allah. Walaupun di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Dan iman itu kan sebuah hal yang, apa istilahnya, hidayah ya. Sebuah hal yang kita cari. Ada orang misalnya, kalau kita nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman diceritakan tentang kisah Israq Mirraj. Rasulullah diangkat ke atas langit. Kemudian memakai kendaraan yang sangat cepat. Dikembalikan lagi ke bumi. Kalau orang nggak beriman, yakin nggak dengan cerita itu? Nggak yakin. Tapi kalau orang beriman, dia akan mengatakan, saya telah beriman. Itulah bedanya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Subhanallah. Baik. Kemudian Imam As-Sabuni, rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab Aqidah As-Sahabul Hadis. Ini juga bagus. Namanya As-Sabuni, bukan Sabun. Sabun kan bahasa Arabnya Sabun. Ini nama ulama. Namanya As-Sabuni. Ya, Masya Allah. Beliau punya kitab bagus, teman-teman. Namanya Aqidah As-Sahabul Hadis. Kata beliau, kita ahlu sunnah wal jama'ah, meyakini dengan seyakin-yakinnya, bahwa kita besok akan bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, teman-teman, bahwa besok nih, bayangkan ya, penduduk syurga itu sudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada penduduk syurga, apakah kalian ingin diberikan tambahan nikmat? Maka penduduk syurga adalah orang-orang yang tahu diri. Ya kan? Orang-orang yang, bukan orang-orang yang meminta jantung. Apa gimana? Perbahasannya orang yang gak tahu diri itu apa? Minta hati, minta jantung. Gimana? Dikasih hati, minta jantung. Gitu ya. Bukan orang-orang yang dikasih hati, minta jantung gak? Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, inginkah aku tambahkan sebuah nikmat? Maka penduduk syurga mengatakan, nikmat mana lagi, wahai Rabbu? Kami telah diputihkan oleh engkau. Kami telah diberikan segala kenikmatan. Ya dibayangkan aja penduduk syurga itu, ketika duduk ya di dalam syurganya, apa yang mereka inginkan Allah dekatkan. Tanpa bersusah payah, kita menginginkan sesuatu. Tanpa bersusah payah, kita mengusahakan sesuatu seperti kita mengusahakan di dunia. Allah akan dekatkan semuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan memberikan pemberian yang lebih, yaitu kalian bisa melihat wajahku. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan, allatina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah di sini maksudnya tabahan ni'mat dari Allah. Apa itu bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi tenang teman-teman, kita orang-orang beriman sekarang di dunia, kalau kita diolok-olok oleh orang-orang yang tidak beriman, ah Tuhanmu gak kelihatan, gitu ya misalnya. Kan misalnya begitu orang-orang beriman bilang begitu. Ah Tuhan kalian, Tuhannya orang Islam itu gak kelihatan. sholat gak nyembah apa-apa misalnya. Maka kita katakan, karena Rabb kita berbeda dengan kita, dan kita tahu kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah diminta oleh Nabi Musa untuk diperlihatkan ternyata matanya Nabi Musa yang tidak kuat, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, Wahai Musa, lihatlah gunung. Kalau gunung itu berdiri kokoh, saya akan memperlihatkan kepada gunung. Kalau gunung itu tetap berdiri kokoh, maka engkau bisa melihatku. Allah akan memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Kemudian Allah perlihatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada gunung, gunungnya meleleh. Dari situ Nabi Musa akhirnya sujud, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengetahui bahwa mata kita itu lemah. Mata kita itu terlalu lemah. Mata kita hari ini tidak bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena lemahnya mata kita. Kenapa kita di surga bisa melihat wajahnya Allah? Karena Allah menciptakan kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada Allah menciptakan kita di dunia ini. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok di syurga, penduduk syurga bisa melihat wajahnya Allah? Karena Allah telah memudahkan, menguatkan perlihatan para penduduk syurga untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Baik. Kalau Syekh Sa'adi Rahimahullahu Ta'ala, ketika beliau menafsirkan sebuah ayat, siapa yang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Syekh Sa'adi menambahkan, bukan hanya orang-orang yang beriman. Tapi lebih dari itu, kata Syekh Sa'adi adalah orang-orang yang sudah levelnya ihsan. Ihsan itu begini, ibu. Ibu-ibu, tahu Islam, iman ihsan, mana level yang tertinggi? Ihsan. Ihsan itu orang-orang. Yang mana, orang-orang yang senantiasa, dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ihsan. Jadi dia tidak peduli dengan pandangan manusia. Dia akan terus berbuat baik, beramal salih, karena ia yakin bahwa perbuatan yang ia lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang-orang yang ihsan. Dan kata Syekh Sa'adi, orang-orang yang bisa melihat wajahnya Allah adalah orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Jadi kan begini ya, muslim, gitu kan. Dan kalau dalam tingkatannya bagaimana bu? Muhsin dulu. Muhsin. Apa di sini? Muhsin itu apa? Orang beriman, mu'min, baru muslim. Muslim, mu'min, muhsin. Muhsin. Ada orang mengaku dirinya beragama Islam. Tapi, bisa jadi ketika dia mengaku dia muslim, bisa jadi dia meninggalkan sholat. Berarti disebut mu'min atau belum? Belum. Tapi baru muslim. Kalau ada orang muslim, KTP-nya Islam, ia pun mengerjakan rukun Islam. Sholatnya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, semuanya dijaga, maka dia masuk ke dalam derajat mana? Mu'min. Orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman juga berbeda-beda, ibu-ibu. Ada orang-orang yang beriman, dia berpuasa, ia sholat, tapi tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah. Tujuannya biar mendapatkan, misalnya, wanita yang bisa dinikahinya. Misal. Tujuannya biar dapat pujian manusia. Oh, fulana dia orang yang rajin ke masjid. Oh, fulana dia orang yang rajin bersadaqah. Oh, fulana dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Misal, contohnya. Maka dia sesungguhnya belum masuk ke derajat muhsin. Karena dia tidak yakin bahwa apa yang ia kerjakan, dilihat oleh Allah SWT. Dan kita itu rata-rata masih berada di derajat mu'min. Ya enggak? Nah, maka orang-orang yang sudah masuk ke derajat muhsin, ini adalah hamba-hamba pilihannya Allah SWT. Ketahuilah, wai saudariku, seseorang yang melihat di dalam kehidupannya, tujuan utamanya hanyalah Allah, itu akan Allah ringankan hidupnya. Karena dia paham, celaan manusia, komentaran manusia tidak berpengaruh terhadap amal sholih yang ia lakukan. Yang paling kasihan itu, adalah wanita-wanita yang dia senantiasa melihat komentar orang lain. Contoh, misal, kita mau berpakaian. Kita mau berpakaian, mau pakai rundung kan untuk aurat ya, itu ibadah bukan? Ibadah. Ketika berpakaian, ketika kita pakai kerudung, kita katakan, Ya Rabb, ini adalah sebuah ibadah. Kalau saya pakai kerudung ini, maka engkau ridho, karena jalan menutup aurat saya. Ringan enggak bebannya, Bu? Ya pakai kerudung asal pakai saja. Bismillah. Baca doa, Allahumma ini as'aluka, Allahumma alhamdulillahilladhi, kasani hadathawb. Gitu kan doanya, wa razaqani min wairi hawlin minni, wala kuwa. Sudah dia pakai. Bismillah, semoga engkau berikan pahala selama hamba memakai kerudung ini. Wanita-wanita, yang dia masih derajat mu'min, pakai kerudung, terus masih mikir-mikir nanti, bagaimana kata orang. Gitu ya, kerudungku, nyentrik enggak sama bajunya? Kaca mataku nyentrik enggak sama kerudungnya? Tasnya nyentrik enggak? Kan begitu ya? Dan itu kan butuh waktu enggak? Untuk, dikacanya itu lebih lama. Belum lagi nanti ada hiasan-hiasan yang lainnya. Kira-kira menurut ibu-ibu ribet enggak? Kan lama dia matching-matchingin baju, matching-matchingin kudung, kan tujuannya nanti gimana kata orang. Nanti orang lain bilang, Ih, kudungmu enggak matching banget sama bajumu. Kalau sekakinya enggak matching banget. Itu sebenarnya teman-teman, capek hatinya. Iya, betul. Capek hatinya. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh dia adalah kata orang. Dan ini masih derajatnya mu'min. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, orang yang ikhlas, orang yang dia benar-benar mengharap wajah Allah, orang-orang yang muhsin, adalah orang-orang yang memang dia sudah taraf hidupnya itu, tujuan utamanya Allah itu ridho. Subhanallah. Dan ini hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokoknya yang penting Allah ridho, Bismillah, saya enggak menyakiti teman saya, saya enggak menyakiti saudara saya, mau dibilang apa, ya wis rapopo. Itu Masya Allah. Jarang orang-orang seperti itu. Dan bersyukurlah kalau Allah jadikan teman-teman orang-orang yang seperti itu. Insya Allah hidupnya akan mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diringankan langkahnya. Iya kan? Diringankan langkahnya. Baik. Kemudian akhwati filah rahimani wa rahimakunallah setelah kita tahu ya bahwa kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala orang-orang yang bisa melihat wajahnya Allah adalah orang-orang yang muhsin. Maka kemudian beliau mengatakan dan diantara orang-orang yang bisa melihat wajah Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di sini berarti ketika dia beramal soli, hendaklah dia mendahulukan dengan ilmu. Dan ini penting ya akhwat. Teman-teman terkadang kita melakukan sebuah amal soli tapi kita enggak tahu untuk apa. padahal itu semuanya ada ilmunya. Dan kalau kita tahu ketika misalnya kita sholat yang memerintahkan sholat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sholat akan mendampingi kita di gelapnya kubur. contohnya, sholat akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita ketika tahu ilmunya itu kita akan lebih bersemangat lagi untuk sholat. Ya kan? Beda dengan orang yang dia sholat tapi cuma ikut-ikutan. Hanya menggugurkan kewajiban. Maka sholatnya tidak sebaik orang yang dia tahu ilmunya. Dan di sini pentingnya seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Ini catat ya teman-teman. Kenapa sih kita itu harus ngaji? Kenapa kita itu harus duduk di majlis ilmu? Karena diantaranya kita akan merasakan perbedaan yang sangat dalam ketika kita melakukan sebuah amal sholih dibarengi dengan ilmu dengan melakukan amal sholih tidak dibarengi dengan ilmu. Betul. Ada orang baca Al-Quran. Contoh misalnya. Dia, ah karena saya tidak enak sama anak saya. Maksudnya anak saya baca Al-Quran, saya megang HP. Ya wislah saya ikutan baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya karena siapa? Karena anak. Anaknya selesai baca Al-Quran, sudah selesai. Tapi orang-orang yang beribadah kepada Allah baca Al-Quran, dia tahu, oh iya Al-Quran besok kelak akan mendukung saya, akan memberikan hujah kepada saya. Al-Quran ini kalau saya baca besok akan memberikan syafaat di hari di mana semua orang meminta syafaat dari Allah SWT. Al-Quran ini akan menemani kehidupan saya di kubur. Al-Quran ini akan bisa menolong saya ketika matahari sangat panas. Apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang rajin membaca Al-Baqarah dan Al-Nimran, maka besok Al-Quran akan menaunginya. Jadi saya itu bayangannya gini loh teman-teman. Di dunia ini, kalau lah, tapi jangan pernah dibandingkan panasnya dunia dengan panasnya akhirat ya. Kalau lah, di dunia ini, ambillah ada cuaca yang sangat panas 50 derajat. Misal, contoh. Ini contoh perumpamaan di dunia. Terus, di tengah lapangan itu diberdirikan tenda atau payung yang sangat besar. Tapi payungnya itu enggak sebesar lapangan gitu loh. Dan orang berdesak-desakan di lapangan. Kemudian, ada yang berkata dari panitia, misalnya ada ini lah, ada apa, ada acara gitu, panitianya bilang, yang bisa masuk ke payung ini adalah orang-orang pilihan, VAV-nya gitu loh. Biar enggak kepanasan atau tenda ini, yang bisa masuk ini orang-orang pilihan yang punya barcode misalnya ya. Di barcode gitu misalnya. Yang bisa masuk sini atau ruangannya misalnya ber-ac, siang hari di situ di tengahnya itu ada tenda, di mana tendanya ada ac-nya gitu. Dan itu yang bisa masuk itu orang-orang pilihan, yang memang sudah dipilih gitu, yang punya barcode baru bisa masuk. Kira-kira teman-teman, kalau keadaannya demikian, banyak enggak orang pengen masuk ke situ? Di luar cuacanya 50 derajat celcius. Banyak yang pengen. Banyak. Kenapa? Karena berlindung dari panas, enggak mau kegosongan ya kan? Panas banget, telep-telep gitu ya. Udah gitu enggak dibagi air misalnya. Maka begitulah keadaan di akhirat manusia. Ketika matahari didekatkan si jengkal, kemudian awan datang ya, tapi awan tersebut, ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan sesuatu yang menaungi, dan Allah pilihkan yang bisa berenau dari panasnya matahari yang sangat dasyat adalah hamba-hamba pilihan Allah. Dan Rasulullah Sasa'am sudah memberikan klunya, sudah memberikan kuncinya, bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang gemar membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran di dunia. Jadi boleh teman-teman, apa, di dunia ini, menghafalkan Al-Baqarah dan Al-Imran, dengan lupa juga mengamalkannya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak halakoh-halakoh yang memang spesial gitu, khusus membahas tentang Al-Baqarah dan Al-Imran. Subhanallah. Baik, kemudian, Akhwati filah rahimani wa rahimakunallah, setelah kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di akhirat, maka ada kelompok-kelompok yang berbeda dengan kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu kita ketahui, apa diantaranya dibagi menjadi tiga. Kelompok yang berhubungan dengan ru'iyatullah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia dan bisa dilihat di akhirat. Apa dalilnya? Teman-teman boleh tulis dalilnya surah Al-A'raf ayat 143. Di situ dikisahkan tentang kisah Nabi Musa. Dibuka surat Al-A'raf ayat 143. Sudah. Kalau sudah dibaca artinya. Baca dulu aja artinya. Teman-teman baca dipahami. Surah Al-A'raf ayat 143. Sudah. Apa yang teman-teman bisa dapatkan di surat Al-A'raf ayat 143. Di sini menjadi sebuah bukti bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi Allah bisa dilihat di akhirat. Dalilnya apa? Surah Al-Qiyamah. Ya kan? Ayat 22-23. Ini dalilnya. Kemudian kelompok yang kedua. Adalah kelompok Sufi. Orang-orang Sufi mereka berkata bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Dengan apa mereka mengatakan bahwa Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat? Menurut orang-orang Sufi Allah bisa dilihat dalam mimpi-mimpi mereka. Pernah dengar gak ibu-ibu? Ada orang Sufi itu disuruh sholat bilangnya apa? Bilangnya wah makom saya itu beda sama makom kalian. Kita itu melihat Allah sudah di mimpi kita masing-masing. Demi Allah itu adalah sebuah kedustan. Itu adalah kedustan. Kalau ada orang bilang, walaupun itu adalah orang yang disegani oleh banyak masyarakat. Kemudian dia bilang bahwa melihat Allah dalam mimpinya demi Allah itu dusta. Tidak akan pernah Allah menampakkan wajahnya Allah SWT dalam mimpi seorang hamba. Apalagi sampai dia memiliki keyakinan sholat sudah tidak lagi wajib baginya karena makomnya sudah di makom yang berbeda dengan makom kita. Dan ini banyak terjadi di Indonesia teman-teman. Orang-orang yang mereka menyombongkan diri mereka mengatakan bahwa kita sudah tidak lagi berkewajiban untuk sholat. Karena makomnya sudah berbeda. Ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Dan kita sudah cukup tidur saja. Makanya mereka tidak takut. Malam hari mereka sibuk. Misalnya bernyanyi-nyanyi. Dan mereka bangun jam 8 ketika ditanya oleh pengikutnya, kenapa wahai Bapak, kenapa engkau tidak sholat subuh? Mereka akan mudah dengan jawabannya. Karena kita itu makomnya berbeda dengan makom kalian. Apa bantan kepada orang-orang yang mengatakan demikian? Kalau kalian lebih baik dari Rasulullah, tentunya Rasulullah sudah mengajarkan untuk meninggalkan sholat. Tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan sholat. Rasulullah SAW yang telah dijamin oleh zat yang menciptakan, yaitu Allah SWT untuk bisa memasuki syurganya Allah. Dan beliau ma'asum. Beliau saja tetap menjalankan perintah Allah untuk menunaikan ibadah sholat wajib. Lebih-lebih Rasulullah SAW sangat perhatian kepada ibadah sholat malam. Sampai kaki beliau itu bengkak. Katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah melihat Allah dalam mimpi-mimpi mereka. Kalau demikian berarti kalian mungkin lebih baik daripada Rasulullah. Pada Rasulullah SAW adalah teladan untuk kita semuanya. Dan teman-teman ini termasuk dari orang-orang sufi. Jadi mereka kerjaannya kalau malam itu bernyanyi-nyanyi, nari-nari. Atau mereka mungkin memakai alat-alat terbana. Yang penting mereka itu malam itu mereka sibuk gitu loh. Tapi bukan baca Al-Quran. Dengan dikir-dikir yang entah dari siapa jalurnya. Kemudian mereka dengan entengnya meninggalkan sholat subuh. Bangun jam 7, bangun jam 8. Dan mereka mengatakan kita sudah tidak lagi ada kewajiban untuk sholat. Mereka meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia dalam mimpi mereka. Dan juga bisa dilihat di akhirat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah adalah kelompok yang kebalikannya sufi. Kalau sufi bilang melihat Allah di dunia dan di akhirat. Kalau Mu'tazilah sama Jahmiyah bagaimana ibu-ibu? Betul. Mereka mengatakan dan meyakini bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ya sudah. Nanti jangan menyesal kalau di akhirat tidak bisa melihat wajahnya Allah. Kenapa? Karena mereka di dunia saja sudah meyakini demikian. Ya sudah meyakini bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ya dan ini masuk dalam kelompoknya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Baik. Sudah ya Alhamdulillah. Tinggal sisa satu yang punya buku ini. Boleh dibaca. Di sini disebutkan. Wal-mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ilas-samai biwayri kaifa yanzilu. Ma ma'na al-kalimat al-ātiyah? Apa ma'na dari kalimat yang ada di bait syair itu? Al-mu'minun, yarawna dan haqqan. Al-ijabah. Ijabah itu maksud jawabannya. Al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Khorojal munafikun. Wal-kuffar. Katanya mu'alif dalam kitab ini. Bahwa orang-orang beriman berarti tidak masuk golongannya orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Itu tidak masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Fa'innahum yahjibuna an-ru'yatillah. Lihat. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka tidak bisa melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yarawna wa dhalik fi ursatil qiyamati wa fil jannah. Yarawna maksudnya melihat wajahnya Allah itu dalam dua keadaan. Melihat di ursati al-qiyama. Maksudnya di mahsyar. Di hari kiamat. Dan di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakkan ala wajhil haqiqah. Jadi kita benar-benar melihat Allah itu punya wajah. Teman-teman. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan. Dan Allah mengabarkan. Allah memiliki wajah. Maka kita kembalikan ke sifat. Apa yang kemarin kita pelajari? Sifat kalau ada Allah menyebutkan sesuatu. Misalnya menyebutkan wajah. Berarti kita tidak boleh. Tidak boleh tamthin. Tidak boleh menyamakan. Wajahnya Allah dengan wajah makhluknya. Beda teman-teman. Tidak boleh kita membayangkan bagaimananya. Tapi yang wajib bagi kita. Ahlu sunnah wal jamaah. Meyakini. Dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah itu memiliki wajah. Sudah cukup sampai di situ. Kalau ada orang kritis. Biasanya ada orang-orang itu kritis. Apa kritis itu bukan kritis mau meninggal. Kritis apa bertanya gitu ya. Terus bagaimana wajahnya Allah? Terus bagaimana? Sudah. Kita tutup pintu-pintu tersebut. Dan kita katakan. Kita tidak diberitahu bagaimana wajahnya Allah. Yang pasti kita yakin Allah punya wajah. Tapi kita tidak boleh membanding-bandingkan. Menyamakan. Apalagi wajahnya Allah dengan wajah makhluknya. Ya. Baik. Berarti benar-benar kita melihat wajahnya Allah SWT. Kemudian yang bawahnya lagi. Nah, poin ke-24. Ma'aqidatu ahlu sunnah fi ru'yatillah. Udhkur dalil minal kitabi wa sunnah ala dalik. Apa aqidat ahlu sunnah wal jemaah dalam ru'yatullah? Maksudnya melihat Allah SWT. Al-ijabah. Jawabannya. Bahawa Allah SWT tidak bisa dilihat dengan sesungguhnya. Dengan sebenar-benar pandangan. Kecuali di akhirat. Minal adilati ala ru'yatillah. Ada dalil-dalil yang berhubungan dengan ru'yatullah. Yang pertama adalah surah Al-Qiyamah. Ayat 22 sampai 23. Wujuhi yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. An ba'di ashabi Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW yakul atau kala. Tu'allimuna annahu lan yara ahadu minkum rabbahu azza wa jal hatta yamun. Ini dalil yang kedua. Pendek dalilnya. Apa kata Rasulullah ketawilah. Bahwa kalian tidak bisa melihat wajah Allah SWT. Kecuali kalian harus meninggal terlebih dahulu. Tapi gak boleh teman-teman. Kita meninggal dalam cara bunuh diri. Ya karena pengen cepat-cepat. Pengen melihat wajahnya Allah. Terus bunuh diri. Itu boro-boro bisa melihat wajahnya Allah. Yang ada siksaan terus-menerus. Orang bunuh diri itu disiksa dengan apa yang ia lakukan ketika bunuh diri. Ya katakan teman-teman kepada teman-teman. Yang mungkin temannya itu mau bunuh diri terus curhat ke kita. Aku ya wis kayak newis sorak. Aku rakuat ya. Di dunia ini ujian terus masalah. Terus masalah sama suaminya. Masalah sama anaknya. Masalah sama mertuanya. Rasanya aku rakuat gitu ya. Pengen bunuh diri. Misal. Contoh waliya dhubillah. Katakan kepada teman yang seperti itu. Kalau kamu bunuh diri dari jurang. Dari atas ke bawah. Maka besok di akhirat terus saja. Allah sediakan tempat yang tinggi. Masuk ke jurang. Pecah. Dijadikan lagi satu. Terus. Terus selamanya. Subhanallah. Kalau ada orang wanita bunuh diri meneguk racun. Maka terus saja nanti. Kasih racun. Suruh minum. Meninggal terus. Malah akan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan meninggal memang sudah datang ajal. Bukan yang dibuat. Buat. Baik. Kemudian poin ke dua puluh lima. Ini kan ada poin-poinnya ibu ibu. Apa hukum orang-orang yang mengingkari ru'iyatullah. Mengingkari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman. Lihat. Orang yang berkeyakinan tidak melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Maka itu sudah mengeluarkan dirinya dari Islam. Hati-hati. Jadi ngeri banget kan. Dan ini penting loh bagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Bahwa besok Allah bisa dilihat. Di akhirat. Bagaimana kita melihat wajah Allah tidak berdesak-desakan. Sudah sampai di situ aja. Dari mana ibu tahu tidak berdesak-desakan loh. Rasulullah yang memberitahu. Ya. Tapi kita gak boleh membanding-bandingkan wajah Allah dengan makhluknya. Baik. Poin ke dua puluh enam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Tolong jelaskan kalimat-kalimat di bawah ini. Al-Ijabah. Jawabannya. Wa ilas sama. Yang dimaksud dengan sama. Langit di sini adalah sama ud dunia. Ya langit dunia. Karena langit itu ada tujuh lapisan. Bamba. Yang kita dekat dengan kita itu namanya langit dunia. Dan langit itu punya pintu. Tapi kita gak bisa melihatnya. Ya. Tapi langit punya pintu. Langit nanti di hari kiamat bisa digulung. Ya. Langit nanti pada hari kiamat akan berwarna kemerah-merahan. Subhanallah. Jadi kita tahu bahwa ciptaan Allah yang saat ini megah gitu ya kan. Langit itu kalau teman-teman lihat kan gak ada tiang. Gak ada apa-apa kan. Tapi gak rubuh gitu loh. Nanti besok ya mereka berada dalam lemah yang sangat luar biasa ya. Ketika Allah telah jadikan semua yang ada di bumi ini. Semua yang ada di langit ini tidak kuat. Ya maka terjadilah hari kiamat. Kiamat. Baik. Kemudian yang kedua. Di sini dari poin yang ke-26. Bi ghairi kaif. Ay bi ghairi kaifiyatin ma'lumatun ladayina. Jadi maksudnya. Bi ghairi kaif. Tidak bagaimananya. Jangan kita bertanya bagaimananya. Karena sesuatu itu sudah ma'lum. Sudah umum gitu ya. Sudah tahu. Baik. Kemudian yang ketiga. Yanzil aslun nuzul fil lughah yakunu min a'la ila asfal. Yanzil maksudnya turun. Yang ini maksud dengan turun. Itu kita ketahui bahwa turun itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas apa namanya bu? Naik. Berarti dari sini nih teman-teman. Dari sini. Kita bisa mengambil istinbad. Kita bisa mengambil kesimpulan. Dari baik ini. Wa'ilassamai bi ghairi kaifayyanzilu. Allah turun dari atas. Karena yanzil. Yanzil itu kan berarti atas ke bawah. Dari sini kita bisa menetapkan sifat ulunya Allah SWT. Dari sini kita bisa menetapkan bahwa Allah SWT itu ada di atas langit. Nah buktinya apa? Buktinya turun ke langit. Turun ke langit dunia. Dan ini menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Kenapa dengar ibu-ibu? Tanya Allah di mana? Di mana-mana. Bagaimana di mana-mana? Padahal Allah jelas. Mengatakan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di langit. Tapi bukan langit dunia. Kapan Allah turun ke langit dunia? Di sepertiga malam. Kemarin kita sudah hitung bersama sepertiga malam. Mulainya jam satu. Sampai azan subuh. Maka saatnya kita memperbanyak berdoa. Saatnya kita memperbanyak istighfar. Saatnya kita memperbanyak meminta kepada Allah. Karena di saat itulah Allah akan memberikan apa yang kita pinta. Mintalah kepada Allah. Karena Allah tidak akan melalikan setiap permintaan hambanya. Kalau kita minta kemana manusia terkadang kita merasa kecewa. Terkadang kita menemukan sebuah peristiwa bertepuk sebelah tangan. Kenapa demikian? Karena Allah menginginkan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Gini loh teman-teman. Hamba Allah itu. Kalau dia sudah memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah. Maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Kenapa? Karena dia tahu. Yang mengurusi dirinya adalah Allah. Buat apa dia pusingkan. Buat apa dia resahkan. Dan dia yakin. Apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi kepadanya. Itu adalah yang terbaik dari Allah. Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan. Aja bandi amril mu'min. Sungguh saya itu takjub kepada orang-orang beriman. Apa kata Rasulullah. Kalau dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dia bersyukur. Dan dia itu adalah baik untuknya. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Dan itu baik untuknya. Berarti sekarang kalau teman-teman diuji oleh Allah. Anak-anak yang luar biasa. Suami yang luar biasa. Berarti itu Allah meminta kita untuk bersabar. Sekarang itu yang terjadi teman-teman. Ada kalanya. Seorang istri. Seorang ibu. Yang dia tidak mau bersabar. Atas tingkah polah suaminya. Ya misalnya. Padahal mungkin tingkah polahnya baru. Sekedar suaminya gak mau sholat ke masjid. Suaminya masih tetap memberikan nafkah lahir batin. Tidak pernah KDRT. Hanya belum Allah gerakkan langkahnya untuk pergi ke masjid. Itu ada ibu-ibu yang pusingnya tujuh keliling. Sampai minta cerai. Kenapa penyebabnya? Karena suaminya belum digerakkan oleh Allah untuk pergi ke masjid. Ya subhanallah. Padahal. Kalau kita lihat. Suami kita masih memberikan nafkah lahir batin. Suami kita masih mau sholat. Suami kita masih mau mendampingi kita. Suami kita masih. Tidak masuk ke dalam perzinahan. Tidak masuk ke dalam perselingkuhan. Tidak meminum khomar. Tidak berjudi. Itu harus kita syukuri. Dan ini subhanallah teman-teman. Ini loh yang PR untuk kita. Bagaimana kita itu menjadi seorang wanita yang kona'ah. Yang kona'ah. Kalau teman-teman di uji dengan suami yang demikian. Cari dulu kebaikan suami. Cari dulu kebaikan suami. Dan jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kita kalau melihat ke dunia itu melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Berarti seorang suami itu kan dunia. Maka kita lihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena itu akan lebih nikmat bagi kita untuk lebih bersyukur. Jadi sabar adalah jalan solusi dari segala permasalahan hidup kita. Baik. Sudah selesai. Membahas masalah nuzul. Kemudian kita masuk ke poin 27. Masih di buku ini. Apa aqidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap peristiwa nuzul? Maksudnya nuzul itu turun ya Allah SWT. Al-Ijabah. Jawabannya. Bahwa Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam tanpa mengabarkan bagaimananya. Jadi kita tidak perlu bertanya. Atau anak kita misalnya bertanya. Umah bagaimana umah turun ya Allah. Naik mobil kah? Naik kereta kah? Naik pesawat kah? Yang namanya anak-anak. Maka kita katakan kepada anak kita. Nak mohon maaf. Ibu tidak tahu jawabannya. Karena memang tidak ada dijelaskan seperti itu dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi yang jelas kita beriman bahwa Allah itu turun. Tapi tidak perlu memikirkan bagaimananya. Sekarang yuk kita belajar yang lain saja. Boleh kita bilang begitu? Yuk kita belajar mensyukuri nikmat Allah. Lihat nih mata nih. Kita bisa lihat ada apa di dalam mata. Subhanallah. Ada apa di telinga. Subhanallah. Biarkan anak-anak kita melihat keagungan Allah SWT dalam dirinya. Dalam tubuhnya. Karena itu akan semakin dekat dengan Allah SWT. Baik. Kemudian disini ada dalilu ala nuzul. Ada dalil tentang nuzul. Apa dalilnya? Nabi Hurairah rata radiyallahu anhu. Ana Rasulullah s.a.w.a. Kala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kulla laylatin ila samaid dunia. Allah SWT turun ke langit dunia. Yaitu langit dunia yang terdekat dengan kita. Hina ya buko selusen laylil akhir. Yang mana Allah SWT turun di sepertiga malam. Terus sampai titik-titik sampai akhir. Mutafakuna alihi wa huwa hadisun mutawatir. Lihat teman-teman. Hadis nuzul. Hadis ru'iyatullah itu derajatnya sudah mutawatir. Apa itu mutawatir? Jalan periwaitannya banyak. Jadi kita gak boleh mengingkari. Kenapa? Karena kuatnya dalil. Kuatnya hadis yang menyatakan bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat. Allah itu turun ke langit dunia. Ya subhanallah. Teman-teman masih ingat gak? Coba saya mau cek. Kalau tadi tentang masalah ru'iyatullah. Itu kan yang bertentangan dengan akidah al-sunnah wa jamaih. Yaitu Mu'tazilah dan Sufi. Ya kan? Apa kata mereka? Bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Bahwa Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Untuk nuzul. Apa pertentangan yang perkataannya berbeda dengan ahlu sunnah wa jamaih? Apa kata mereka teman-teman? Apakah mereka meyakini bahwa yang turun itu adalah Allah? Bukan. Mereka meyakini seperti apa? Baik. Saya jelaskan lagi. Tapi tolong diperhatikan ya. Jadi ada sebagian orang karena banyak yang belum hadir. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu gak turun ke muka bumi. Jadi begini teman-teman. Kita ahlu sunnah wa jamaih meyakini bahwa ketika Allah turun ke langit dunia itu Allah yang turun. Bukan malaikatnya Allah. Bukan perintahnya Allah. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa yang turun itu perintahnya Allah. Yang turun itu malaikatnya Allah. Apa bantahan kita kepada mereka? Bantahan kita kepada mereka. Kalau yang turun itu malaikatnya Allah. Kalau yang turun itu perintahnya Allah bagaimana mungkin mereka akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Bagaimana mungkin mereka akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Kan malaikat gak bisa mengampuni dosa-dosa hamba Allah. Perintah Allah juga gak bisa mengampuni dosa-dosa hamba Allah. Yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawabannya. Dan diingat-ingat teman-teman. Kenapa saya katakan diingat-ingat? Karena kita itu hidup di zaman di mana semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa menyebarkan subhat-subhat ini di media sosial. Subhanallah. Dan ini perlu kita tanamkan juga pada anak-anak. Karena anak-anak kita hidup di zaman yang lebih ngeri lagi nanti dari zaman kita sekarang. Maka fondasi awal yang harus teman-teman tetapkan untuk anak-anak kita adalah fondasi akidah. Fondasi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu. Fondasi iman. Teman-teman mau gak anak-anak kita itu ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menjadi soli dan soliha. Dan ketika kita meninggal dunia, terbujur kaku di kubur, mereka akan berdoa. Rabbil filli. Wali walidayya warham huma kamarab bayani sahiro. Karena mereka tahu fadilah keutamaan, kewajiban mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah anak-anak yang kita sibukkan di masa kecil mereka dengan pendidikan iman. Tapi kalau kita sekarang hidup, menyibukkan anak-anak kita dengan perihal dunia saja tanpa memberikan fondasi yang kuat dari segi agama. Dan kita meninggal dunia yang ada mereka berebut warisan. Tidak mendoakan kita, bahkan melupakan diri kita masing-masing. Dan itulah orang tua yang menyesal. Jadi apa yang teman-teman dapatkan sekarang ini? Yuk bawa ke rumah, diskusikan lagi dengan pasangan masing-masing. Diskusikan lagi dengan anaknya masing-masing. Semoga semuanya jadi ngaji. Kadang bahasanya itu teman-teman kalau kita mau sama suami kita itu bukan menggurui. Tapi kita mencoba untuk berdiskusi. Belum tentu suami kita tahu. Ilmu ini. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk mencari nafkah setiap hari. Jadi kita diskusikan. Baik, ada kitab yang saya bawa teman-teman. Namanya Usulul Iman. Di antara isinya itu ada masalah khusus akidah. Bagaimana beriman kepada Allah. Jadi ini harus kita pelajari. Kemudian bagaimana beriman kepada Rasulullah. Bagaimana beriman kepada malaikat. Ini juga penting nih teman-teman. Kita hanya tahu malaikat itu jumlahnya 10. Padahal hakikatnya malaikat jumlahnya bukan 10 tapi banyak. Kemudian isinya bagaimana beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Bagaimana beriman kepada hari akhir. Ada nih. Bagaimana beriman kepada Qadu dan Qadar. Subhanallah. Bagus teman-teman. Kemudian yang kedua ada kitab berhubungan dengan masalah akidah. Kitabnya juga kecil. Tadi itu kitab Usul Iman itu kecil. Hanya para ulama mensarahnya. Mensarahnya jadi lebih tebal lagi. Yang kedua adalah Usulul Sittah. Ini tentang masalah bagaimana mengikhlaskan niat kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bagaimana menghayati firman Allah SWT. Tentang orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan bagaimana menjawab subhat-subhat yang ada di zaman sekarang ini. Jadi subhat-subhatnya apa. Kemudian kita ada jawabannya disini di Syarah Usulul Sittah. Ya Masya Allah. Dan buku ini kerennya teman-teman. Bukunya kecil. Isinya empat judul. Kalau kemarin kan yang saya bawa Usulul Taksir saja. Ternyata ini tuh ada empat judul. Ada Usulul Iman, Ada Usulul Taksir, Ada Usulul Sittah, Ada Usul Minailmi Usul. Dan ini teman-teman buku yang dulu menjadi rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang pemula. Namanya Rosail Fil Usul. Jadi satu buku ini isinya empat kitab. Rasail Fil Usul. Punyanya Syekh Uthaymin. Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Wallahu ta'ala alam apakah sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah ada teman-teman beli. Namanya Rasail Fil Usul. Rasail itu jamaah dari risalah. Risalah itu artinya surat-surat atau kumpulan-kumpulan usul. Al-usul itu fondasi. Bagus sekali. Ya subhanallah. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mutiara Hikmah Official. Menyikap hikmah di balik sunnah.